Apa kabar semua pecinta Dunguwa? Kali ini saya akan bahas alur cerita Dunguwa Imortaliti. Kisah ini menceritakan seorang pemuda yang berstatus sebagai kudak dan hidupnya selalu tidak lepas dari penindasan. Tahu selama-lama inilah Imortaliti. Awal film memperlihatkan guru dan murid yang sedang mengobrol tentang pencapaian sang murid yang sangat luar biasa. Di usia yang sangat muda dia sudah mencapai tanah ajaib. Dia adalah pangking suai dari keluarga pang. Sang guru pun berencana mewariskan sekte kepadanya. Sang guru menyuruh pangking suai untuk berlatih di puncak petirumu. Dan mona pang pun meminta izin untuk pulang dulu dan berpamitan kepada keluarga sebelum berangkat ke puncak petirumu. Dan diperlihatkan sebuah keluarga dan murid-murid sedang berlatih dan inilah keluarga pang. Dan diperlihatkan kalau ada seorang pemuda yaitu panghan pemeran utama kita. Dia sedang mengintip seorang guru yang sedang menjelaskan tentang ranah fisik ada 10 tingkatan. Dan di atas ranah fisik ada ranah ajaib. Tentu sangat sulit untuk mencapai ranah ajaib. Sang guru sendiri masih di ranah fisik tingkat 8. Kata sang guru kalau ada yang bisa sampai kerana ajaib. Ia bisa disebut layak untuk dijadikan pemimpin keluarga. Tak lama dari itu nona kedua dari keluarga. Sang guru muncul dan bilang kalian para murid beruntung bisa berlatih bila diri. Sedangkan budak tidak diperbolehkan dan selamanya akan jadi budak dan harus tunduk kepada keluarga pang. Mendengar itu ganghan sedikit kecewa. Tapi dalam hatinya ada tekan yang sangat kuat dan dia yakin dia akan menjadi orang yang kuat suatu saat nanti. Dan dia tidak mau selalu menjadi budak. Setelah itu seorang petinggi keluarga memberi perintah kepada sang guru. Untuk mengejar pencuri senjata pusaka. Pencuri itu bernama Baiha Chan. Seorang pemuda pun dipadil oleh sang guru. Dia sepertinya mendapatkan perintah yang sama untuk menangkap pencuri pusaka. Benda pusaka yang dicuri adalah pil jiu kiao dan lingkisan naga uang kuat. Akan sangat berbahaya kalau sampai jatuh ke sekti lain. Di keluarga pang ada seorang pemuda yang mendapatkan hukuman cambuk. Tidak lain dia adalah pangan pengeran utama kita. Karena telat memberikan makan muda alhasil dia dihukum. Dalam hukuman dia ingat perkataan terakhir sang ayah. Kalau lebih baik jadi pengemis daripada seorang budak. Ayahnya berharap suatu saat pangan bisa bebas dari seratus sebagai seorang budak. Karena sangat menyedihkan hanya siksaan dan minahan yang ada untuk seorang budak. Bahkan setelah disiksa dia dipaksa untuk mengucapkan terima kasih. Dan Nona kedua pun pergi untuk berburu ke hutan. Setelah itu petinggi mengumumkan bahwa Nona pertama yaitu Pangking Sue akan kembali dan sudah mencapai rana ajaib dan akan menempati puncak petirumu. Pangking Sue ternyata masih mendengarkan petua gurunya yang menjelaskan Kalau ada 720.000 murid luar 3.600 murid dalam dan 102 murid utama. Dan semua diserahkan oleh ketua huatian. Dan di sungai Longluan ada seseorang yang sedang berlari. Tidak lain adalah Bai Hachan sang pencuri pusaka kuno. Dia sedang dikejar guru dari keluarga Fang dan sekelompok tentara. Tapi Bai Hachan tidak mau menyerah walau telah dikepung. Dan akhirnya mereka bertarung. Tapi guru dari keluarga Fang pun kalah karena Bai Hachan di dua tingkat. Yang lebih tinggi berada di tingkat ke-10. Dan terlihat pangan sedang berlatih sembunyi-sembunyi sambil mengingat siksaan tadi siang yang diterimanya. Menjadikan dia lebih termotivasi untuk lebih kuat. Ketika Bai Hachan ingin membunuh sang guru nona Fang King Sue pun datang dan menolongnya. Bai Hachan melihat Fang King Sue yang sudah mencapai rana ajaib pun tidak ada pilihan lain selain kabur. Tapi Bai Hachan menemui jalan buntu dan akhirnya terpaksa melawan Fang King Sue. Tapi dikarenakan Fang King Sue terlalu kuat Bai Hachan pun terkena serangan yang sangat fatal. Saat Fang King Sue ingin membunuh Bai Hachan tidak diduga-duga pusaka lukisan naga huangkuan bereaksi dan melindungi Bai Hachan. Dan cerita pun berakhir. Oke, gimana ada yang suka dua ini? Kalau ada yang suka akan saya lanjutkan part berikutnya. Oke, terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya!